Orang-orang tertentu saja yang bisa membuat Assalamualaikum Hai guys Assalamualaikum Kumahadamang Insyaallah selalu sehat ya Diberikan keberkahan, kesuksesan, kesehatan, serta kebahagiaan Amin, amin, ya rabbal Allah Well hari ini luar biasa sekali Hari ini aku menemukan hal yang baru lagi, yang unik Makanan-makanan, jajanan tradisional Namanya Dodol Betawi ya, Dodol Ketan Dan ini mudah menjadi saksi sejarah ya Kalau orang Betawi belum membuat Dodol itu belum lebaran gitu loh Dan konon sejarahnya Kalau untuk orang-orang tertentu saja yang bisa membuat Dodol ini Karena memang dari bahan-bahannya pun Luar biasa membutuhkan biaya yang cukup lumayan besar ya Karena biasanya mereka tuh urunan untuk membuat Dodol Nanti kita lihat ya prosesnya bagaimana Ikuti terus ya Oke guys, pertama-tama bahan kita campurkan Satu persatu Dari 35 butir kelapa parut Kita peras santan kental hingga menjadi 10 liter air Lalu santan kental sebagian dipisahkan Untuk dibuat galendo atau minyak Ini guys, bahan untuk campuran Dodol Jadi terpisah dibuat Setelah jadi minyak Setelah jadi minyak Setelah jadi minyak Namanya apa bang? Balendo Balendo Jadi kalau untuk proses pembuatan Dodol itu memang terpisah ya Untuk bahan-bahannya Jadi tidak langsung dimasak Ini santan kelapa Ini santan kelapa Dicampur dengan 10 liter air Ini sampai mengeras atau sampai menjadi minyak Untuk 15 liter beras ketan itu kita butuh 35 butir kelapa tua Gula merah ya gula aren Gula putihnya 5 kilo Luar biasa Luar biasa Ini prosesnya berapa jam sampai matang bang? 12 jam itu udah luar biasa bagus ya 12 jam ya Jadi memang waktunya itu gak bisa dikurangi atau dilebihkan Pembuatan Proses pembuatan kue yang luar biasa Menyita tenaga Waktu Dan hasilnya memang luar biasa Oke Dan sebagian lagi diuleni bersamaan dengan tepung ketan dan gula merah Sesuaikan adonan hingga encer mendekati kental Proses yang tadi tuh gak ledo Proses yang ini Guys gue nangis ini masak Mixan banget masak begini beneran 12 jam Asli ini gak dibuat-buat Emang bener gue nangis Perih banget Nah ini campuran beras ketan 12 12 berapa tadi po? 15 liter Ini saudara saya ya guys ya Po siapa po? Ijah Po Ijah Po Ijah cantik ya Tenaganya kuat banget ngedorongnya Jadi ini dibuat terpisah ya Ini dari bahan Tembaga Memang khusus ya Dan ini untuk ngaduknya kayak dayung Dari kayu aren Keren banget ya Ini tadi beras ketan dicampur dengan gula aren Ini dua-dua bahan dicampur ya Sama santan juga Sama santan Tapi sebagian Sebagian dari 35 butir kelapa Ini terpisah Yang satu dibuat galendo Yang satu memang dicampur sama ketan Ini asli ini Perih banget Asapnya Puntan boleh dicoba Boleh Kita ngaduk ya Bismillah Ini memang tenaganya harus Ekstra Aduh Aku tuh jadi sedih yang masak ya Kok lihat muka saya kok Ini luar biasa Dan rasanya itu memang luar biasa Makanya kenapa dodol itu mahal Karena memang prosesnya ya begini Udah bahannya mahal Masaknya juga Susah Masya Allah Ini berarti sampai jam 8 malam ya Pok ya Matang ya Ini ngaduk terus kayak gini nih Kalau gak diaduk kenapa pok Sampai jumpa Nah setelah 12 jam matang deh dodolnya dan siap untuk disajikan Untuk penempatannya biasanya dodolnya kita menggunakan buscom kecil ya Lalu ditata dibagi-bagi dan siap untuk dinikmati rasanya pasti enak Well luar biasa hari ini pengalamannya sangat-sangat menakjubkan luar biasa Ternyata memang benar ya membuat proses masakan itu kita menggunakan feeling dari hati menyajikannya Maka akan tercipta sebuah karya atau masakan yang mewah dan rasanya pasti luar biasa Dan proses dari awal tadi hingga akhir itu benar-benar membutuhkan ekstra energi, kesabaran Jadi aku dapat mengambil hikmahnya tadi Ternyata membuat dodol ini memang harus gotong royong ya Jadi bersama-sama ada timnya jadi tidak bisa sendiri ataupun cuma dua orang Jadi memang ada tim khususnya dan aku dapat satu ilmu lagi hari ini Dan menjelang Ramadan 1442 Hijriah Aku dan tim kru mohon maaf dan mohon dibukakan seluas-luasnya pintu maaf Apabila di perjalanan kontenku ini ada hal-hal yang tidak berkenan Kami mohon maaf ya Semoga konten ini bermanfaat Terima kasih telah subscribe, like, comment, and share Sehat selalu untuk teman-teman Bahagia dan sukses untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton